Hai cofren, disini ada pertanyaan, maka untuk harga dari 2 kue A dan 1 kue B-nya adalah untuk menyelesaikan soal ini kita akan memisalkan harga 1 buah kue A sebagai A dan harga 1 buah kue B sebagai B. Selanjutnya kita lihat apa yang diketahui dari soal. Pada soal diketahui harga 1 buah kue A dan 3 buah kue B-nya adalah 185.000 rupiah karena harga 1 buah kue A kita nyatakan dengan A dan harga 1 buah kue B kita nyatakan dengan B maka untuk harga dari 3 buah kue B-nya kita nyatakan dengan 3B yang artinya nilai dari A tambah 3B disini sama dengan 185.000 rupiah kita anggap sebagai persamaan bentuk pertamanya lalu dari soal juga diketahui harga 3 buah kue A dan 3 buah kue B-nya adalah 275.000 rupiah artinya dapat kita nyatakan nilai dari 3A tambah 3B sama dengan 275.000 rupiah kita anggap sebagai persamaan bentuk keduanya kita diminta untuk menentukan harga dari 2 kue A dan 1 kue B artinya disini kita akan menentukan nilai dari 2A ditambah dengan B untuk menentukannya terlebih dahulu kita akan mencari nilai dari A dengan B sehingga terlebih dahulu disini kita akan mencari nilai A-nya untuk menentukan nilai A kita akan menggunakan metode eliminasi yaitu salah satu metode penyelesaian dimana untuk menentukan nilai dari salah satu variable kita dapat menghilangkan atau mengeliminasi nilai pada variable lainnya karena yang akan kita cari adalah nilai A maka kita akan mengeliminasi nilai B-nya oleh karena koefisien dari B di kedua bentuk bersamaan sudah sama yaitu 3 dengan 3 disini bernilai positif maka untuk menghilangkan nilai B-nya kita dapatkan dengan cara persamaan bentuk pertama kita kurangkan dengan persamaan bentuk keduanya dimana untuk persamaan bentuk pertama disini adalah A tambah 3B sama dengan 185.000 lalu untuk persamaan bentuk keduanya adalah 3A tambah 3B sama dengan 275.000 lalu persamaan bentuk pertama kita kurangkan dengan persamaan bentuk keduanya kita dapatkan A kurangi 3A dipoleh hasilnya min 2A 3B kurangi 3B hasilnya 0 185.000 dikurangi 275.000 dipoleh hasilnya adalah min 90.000 selanjutnya untuk tanda min di kedua ruas dapat kita carat karena yang akan kita cari adalah nilai A maka untuk kedua ruas disini kita bagi dengan koefisien dari A-nya yaitu 2 2A bagi 2 hasilnya A 90.000 bagi 2 hasilnya adalah 45.000 kita dapatkan untuk nilai A sebagai harga 1 buah kue A-nya adalah 45.000 selanjutnya kita akan menentukan nilai B untuk menentukan nilai B disini kita akan menggunakan metode substitusi yaitu metode penyelesaian yang melipatkan substitusi satu persamaan ke persamaan lainnya karena kita telah punya nilai dari A-nya sama dengan 45.000 maka untuk A sama dengan 45.000 disini akan kita substitusikan pada persamaan bentuk pertama atau bentuk keduanya disini akan kita substitusikan ke persamaan bentuk pertamanya yaitu A tambah 3B sama dengan 185.000 sehingga untuk A-nya kita ganti dengan 45.000 kita boleh 45.000 ditambah dengan 3B sama dengan 185.000 lalu 45.000 di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan karena kita pindah ruas kanan tandanya berubah menjadi min 45.000 sehingga 185.000 kita kurangkan dengan 45.000 dimana hasil yang kita boleh adalah 140.000 selanjutnya karena yang kita cari adalah nilai B maka kedua ruas disini kita bagi dengan koefisien dari B-nya yaitu 3 dimana 3B bagi 3 hasilnya B 140.000 dibagi 3 kita boleh hasilnya adalah 46.667 maka selanjutnya karena nilai dari A dengan B telah kita dapatkan maka kita akan menentukan nilai dari 2A tambah B sehingga pada 2A tambah B disini untuk A-nya kita ganti dengan 45.000 sehingga 2 kita kalikan dengan 45.000 kita tambahkan dengan nilai B-nya yaitu 46.667 dimana 2 dikali 45.000 kita boleh hasilnya adalah 90.000 lalu kita tambahkan dengan 46.667 dimana hasil yang kita dapatkan sama dengan 136.667 maka dari sini dapat kita simpulkan harga dari 2 buah kue A dan 1 kue B yang adalah 136.667 rupiah demikian sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya